Selamat sore Om Swastiastu Assalamualaikum Salam Sejahtera Kembali lagi di channel Widiva Farm Dan buat teman-teman Yang sudah setia menonton Video-video dari Widiva Farm Semoga sehat selalu Semangat Dan dimudahkan rezekinya Sebelum lanjut Ingat Like, Comment, and Subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Oke, tidak usah Panjang lebar Kali ini saya akan bercerita Pada teman-teman Bahwa tadi Sore Di kandang saya Ini ada Tragedi yaitu Anak-anak ayam saya ini Pada dimakan Kucing teman-teman Nah Disinilah tempat Kucing itu Eksekusi Anak-anak ayam Dan terpantau Ini Bulu-bulu Dari Anak-anak ayam kita Yang sudah Yang sudah dimakan oleh Si kucing garong Teman-teman Kucing Kucing sialan Yang menyisakan Tinggal lagi Lima ekor Anak ayam Makanya Saya Untuk Antisipasi Saya Pindahkan Saja Ke Kandang Ini Teman-teman Langsung Tadi saya Buat Kandang Agar bisa Anak-anak ayam Ini Kita Pindahkan Kesini Ini Tinggal Lima ekor Teman-teman Dan Hanya Satu Indukan Yang Saya Suruh Merawat Anak-anak ayam Ini Jadi Yang satu Indukan Yang hitam Itu Saya Lepaskan Saja Teman-teman Saya Lepaskan Saja Nampaknya Indukan Yang hitam Ini Sangat Syok Sekali Karena Anak-anaknya Ini Habis Dimakan Oleh Kucing Sayang Sekali Tadi Saya Tidak Sempat Menangkap Kucing Itu Karena Larinya Sangat Cepat Jadi Teman-teman Inilah Kendala-kendala Kita Di Lapangan Padahal Anak-anak ayam Yang kita Sudah Rawat Ini Sudah Pada Sehat-sehat Dan Juga Gemuk-gemuk Namun Kendalanya Ada Predator Teman-teman Jadi Predator Predator Ini Tidak Bisa Kita Langsung Singkirkan Inilah Pelajaran Bagi Kita Dimana Kita Agar Lebih Waspada Lagi Tadi Maksud Saya Itu Menaruh Di Kandang Yang Di Sebelah Sana Tujuannya Agar Anak ayam Ini Dapat Berkeliaran Dan Mencari Pakan-pakan Tambahan Di luaran Dan Juga Membiasakan Diri Untuk Belajar Di Kehidupan Luar Namun Ternyata Sayang Sekali Predator Mengincar Teman-teman Jadi Tinggal Lima Ekor Ini Awalnya Indo Ayam Ini Ada Tujuh Anak Ayamnya Dan Yang Hitam Itu Ada Enam Anak Ayamnya Sekarang Tinggal Lima Ekor Jadi Delapan Ekor Yang Habis Padahal Tadi Pagi Ayamnya Masih Uduh Teman-teman Ya Habis Saya Kasih Bakan Tadi Pagi Saya Tinggalkan Seperti Aktivitas Biasa Saya Tinggalkan Dan Siang Hari Saya Kembali Ke kandang Ternyata Sudah Habis Teman-teman Ya Seperti Inilah Namun Teman-teman Tidak Boleh Putus Asa Karena Ayam Ini Perkembangannya Sangat Cepat Teman-teman Ini Matinya Ini Bukan Karena Sakit Namun Karena Predator Jadi Kalau Semisal Ini Masih Hidup Tadi Mungkin Ayamnya Ini Akan Sehat Saya Yakin Itu Semua Akan Tumbuh Besar Jadi Pelajaran Yang Kita Dapat Hari Ini Yaitu Harus Bersabar Dan Harus Lebih Teliti Lagi Jadi Pengalaman Yang Sudah Kita Dapatkan Nanti Kita Bisa Kembangkan Di Next Pertanakan Kita Ini Besar Nah Inilah Ada Empat Ayam Yang Sedang Bertelur Tadi Saya Sudah Ambil Telurnya Dan Menyesakan Dua Dua Telur Di Setiap Petarangan Ini Rencananya Saya Akan Biarkan Dua Ekor Ayam Lagi Mengeram Saya Akan Biarkan Dua Ekor Ayam Lagi Mengeram Dan Yang Lagi Dua Ekor Saya Akan Jual Telurnya Jadi Nanti Untuk Menggantikan Ayam Ayam Yang Dimakan Oleh Kucing Si Kucing Garong Kucing Sialan Jadi Teman Teman Tetaplah Bersemangat Teman Teman Jangan Putus Asa Ini Ayam Biasa Ayam Mati Ayam Artinya Ada Ayam Mati Ayam Sakit Itu Biasa Teman Teman Jadi Disinilah Maksud Saya Bagaimana Kita Menangulanginya Dan Supaya Kejadian Itu Tidak Berulang Ulang Terjadi Lagi Teman Teman Apalagi Nah Ini Di Sore Hari Di Tempat Kita Terus Musim Hujan Teman Teman Setiap Sore Hujan Hujan Jadi Bagaimana Caranya Ayam Ayam Ini Supaya Tidak Sakit Memang Memang Banyak Tantangan Kita Sebagai Pertanak Namun Pasti Ada Cara Dari Segala Apa Namanya Tantangan Yang Kita Hadapi Teman Caranya Itu Pasti Ada Jadi Pelajari Siklus Ayam Yang Seperti Saya Bilang Kemarin Di Video Yang Kemarin Siklus Ayam Itu Pelajari Teman Teman Jadi Untuk Besar Kita Nantinya Itu Akan Lebih Siap Lagi Teman Teman Ketika Kita Membuka Peternakan Yang Besar Nanti Kita Akan Sudah Siap Teman Teman Jadi Inilah Ilmu Ilmu Kecil Dulu Kita Pelajari Untuk Next Kita Mengembangkan Di Peternakan Yang Besar Jadi Buat Teman Teman Yang Sudah Setia Menonton Video Dari Widipa Farm Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Teman Teman Tidak Bosan Bosannya Untuk Menonton Video Kita Oke Itu Aja Terima Kasih Buat Teman Teman